Intro Hai Cumi Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja hari ini. Hari ini aku ada di Fatmawati, tepatnya di Jakarta Selatan. Aku mau rekamundesikan kalian tempat makan enak di Jakarta ini. Ini tempat makan khas Lombok, mari kita coba ya. Ikuti aku terus, tetap di Cumi Yami, rekomendasi tempat makan enak, rasa nikmat, aroma lezat. Mas, aku mau order dong. Iya, Mas. Aku mau order yang Mas rekomenin aja deh, yang bestseller di sini apa nih? Oh siap, untuk menunya nanti saya coba siapin yang rekomendasi yang paling enak di Ayam Taliwang Asad. Iya, apa aja tuh yang bestseller di sini? Yang paling bestseller itu, sebelum itu kita jelasin dulu ya. Di sini semuanya menunya hasil lombok semua. Jadi ga usah khawatir untuk di jilang-jilang pasir di jamin. Yang paling rekomen itu di sini di Ayam Taliwangnya. Ayam Taliwang ya? Iya, Ayam Taliwang atau ekor biasanya ini. Ini apa sih yang buat jadi bestseller di sini? Apa ciri khasnya? Oh, ciri khasnya itu dia semua menunya itu hasil lombok. Dan bahan bakunya itu ada dikirim dari lombok. Terus apalagi ini Mas? Selain ayam ini ada sayur-sayuran. Ini asal juga ada yang namanya perencing kangkung, santai pusut, dan penurunan terong. Ini kalau perencing kangkung itu sayurannya fresh ga sih? Fresh, dia fresh. Emang semua itu ayurnya fresh semua. Fresh semua ya? Iya. Oke, ini ayamnya juga fresh juga ga nih? Ini ayamnya kita menggunakan ayam penjantan. Oke. Dan kita bakar langsung bagian bumbunya. Nah, jadi kita ga bakar kacap. Kayak ayam bakar biasa. Kita bakar bakar repahnya langsung. Oke, Pak. Gitu. Aku boleh deh mau aku pesen ya semua menu bestseller di sini. Siap. Saya siapkan dulu, Mbak, ya. Oke, aku tunggu di sini ya, Mas. Baik langsung aja. Aman. Mas, aku boleh ga sih cobain untuk bakar-bakarnya? Gitu. 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 Ya, sama aroma pedasnya juga udah kecium banget. Jadi ga sabar deh pengen cobain. Gitu. 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 ini yang original ini yang pedasnya ya super pedasnya itu tingkat-tingkat levelnya dari 1-5 maksimalnya 10 kali ini apa nih Sante pusut namanya semacam satelit gitu Mbak ini naging sapi dan ayam sama kelapa ini sambal matanya sambal matanya ini apa nih aku bener banget ini semacam karetong gitu cuman dia namanya beberapa terong kalau belum mau oke ini ada bawang merah ini ada bawang merah ada kacang panjang terong hijau sama sambal mati biasanya tuh raminya tuh setiap hari apa aja sih? biasanya sih setiap hari raminya udah cuman jam makan siang sama sore kita banyak kan sih pesen tangan dan nasi bawang itu oh berarti banyak yang juga yang pesen catering di sini ya? iya betul biasanya tuh kalau raminya tuh sore jam pulang kerja atau jam dimana? biasanya sih setelah jam pulang mas belum masuk sama makan siangnya oke mas makasih banget nih ya infonya selama makan-makannya aku udah pengen lapor banget nih pengen makan silahkan 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 thank you mas sama makan mbak terima kasih oke sekarang kita cobain dulu ya kita mulai dari yang originalnya dulu ayam ya kita nggak pakai apa-apa dulu ya ini bumbu yang rusak banget ayamnya juga empuk lembut banget sekarang kita cobain sama sambalnya ya kita coba sambalnya yang gijiru hmmmm sambalnya enak terus malu siru oh god ini so good sekarang kita coba pakai nasinya ya hmmmm kita coba yang ini oke kalau nggak terlalu pedas pedasan yang gini kita lanjut cobain yang ini ayam barang ayam barang kata liwang yang pedasnya katanya pedes pol cuman ya udah pedas sih guys udah pedas banget bumbunya, rempahnya tuh menyerap banget ini bener pedas kalo pake nasi terbantu biar gak terlalu pedas awas jatuh cobain ya biar makin sedap ini nyuruh banget sih guys sekarang kita coba sama penyakit tanggung ya bumbunya cingkangpunya ini ada kayak kacang terus ada toge sama kangkung bumbunya bumbu kacang kita aduk dulu ya kita sama bumbunya ini bumbunya cingkangpunya segar saya juga segar kita cobain sama yang pedasnya oh segar banget sama bumbunya pedasnya ini makan kacangpunya mantep banget sih kalau ini kalau pakai sayurannya pedasnya juga terbantu sekarang kita cobain sate pusutnya ini sate pusutnya dari daging sapi semacam kayak sate lilit gitu ya dan ini ada sambel matanya cuma kita cobain sate pusutnya dulu ya dalamnya tuh lembut banget alus banget sih bener-bener alus banget yang tercocok sama sambel mata ini sambel matanya segari banget juga ada bawang putih ada bawang merah sekarang kita cobain kayak nasi ya terus sambelnya sampai gak ketinggalan dengan cingkangpunya itu lembut banget semacamnya sambel matanya luasnya langsung ayam sugar gitu deh terus kita coba beberapa perangnya sepertinya kayak segar gitu ya segar asing gitu kita cobain ya kita cobain ya kita tuang gak puasnya ya kita cobain dulu tanpa nasi ini kita cobain semuanya kosong gua acer-aceranya juga berasa banget sekarang kita campur semua ya beberok-terongnya terus wih kita ambil yang banyak juga lenceng kampungnya satenya kita potip dulu wuh gak lembut banget sih ya sama yang pedesnya kita cocok sambel nah ini pasti memang penting banget sih oke nice coba kita langsung digit aja biar ini mantap halo pemahiran gak banget sih extender hmm ini enggak mic indah aku tar Cing Rahul dan cuma gelangan 10 ke 10 jadiOOD umbledore menampilanya tuh seder banget mena allen menambah seperti ini yang asang awas asang seder campur-campur untuk aduk makan oke guys sekarang saatnya aku rating setiap menu nya pertama dari yang ayam bakar original ini aku rating 8,5 per 10 ini enak banget juga ini aku rating 9 per 10 karena ini pedes terasa kan aku juga setiap pedes kita coba yang ini sekangkung nya aku juga rating 9 per 10 bener-bener fresh sayur nya sate pusut nya ini aku rating 10 per 10 karena bener-bener lembut banget bener lembut banget enak banget ditambah juga sama sambel matanya segera terong nya aku rating 9 per 10 kalian harus coba ya guys bener-bener disini ayam taliwang asat ini bener-bener rekomen banget ada di Fatmawati itu kalian harus coba sih guys ini bener-bener rekomen banget dan ayam taliwang itu bener-bener enak kalian harus coba ada di Fatmawati jangan lupa ayam taliwang asat ya oke guys sekarang aku mau habisin dulu makanannya mau aku selesaikan dulu kalian jangan kemana-mana karena aku akan merekomendasiin tempat-tempat makan yang enak dan seru lainnya tetap di CumiYummy rekomendasi tempat makan enak rasa nikmat aroma lezat hmm yummy halo CumiLovers masih inget kan tadi aku bilang aku akan ngajak kalian ke tempat yang gak kalah serunya nah sekarang aku udah ada di teras bude yuk ikutin aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke aku mau pesen itu sama appetizernya ya saya ulang kembali untuk pesanannya ya untuk appetizernya ada mangga sama sawo main coursenya cumi sama nasi gandul dan dessertnya ada kopior sama rujak oke aku tunggu disini mbak baik terima kasih terima kasih permisi untuk appetizernya ada sawo tasik wow dan mangga matang pohon Jepara terima kasih untuk main coursenya ada cumi untuk fresh baunya sama nasi gandul khas pati oke aku udah pengen mbak cobain sama cuminya cumi ungkap Jepara permisi untuk dessertnya ada kopior sama rujak untuk minuman panasnya ada tessereh madu tessereh madu tessereh madunya tessereh madunya masih anget banget sih apa kabar udah lama sehat-sehat ya aku mau tanya nih bu konsep dari teras budi ini tuh apa sih kita sebenernya lebih ke tradisional ya di Jakarta ini kan tradisional tuh susah menemuinnya gitu kan apalagi yang otentik gitu kan semakanya kita punya fresh tuh juga heritage kan dari luar tuh kan keliatannya penangkirannya beda teras budi ini dari makanannya tuh khasnya apa sih bu kalau buat kita khasnya tuh sebenernya salah satu ini ini cumi ini cuminya fresh dari Jepara wow jadi setiap saat tuh kita selalu datangkan dari Jepara semuanya aku tadi tuh udah sempet keliling ya bu terus aku bener-bener tertarik banget sama ornamen-ornamen disini tuh unik-unik banget ini langsung dari Jawa nya atau gimana kita hanya semua dari Jepara jadi kita memang sebenernya lebih otentiknya ke Jepara ya ya jadi seperti ini ukiran ini temanya sebenarnya Jepara meskipun masakannya mungkin ada beberapa yang bukan dari Jepara tapi lebih intinya kita ke Jepara karena memang kita ke Jepara kalau disini aku pesan ini yang favorit semua ya disini nah kalau bisa dijelasin ini ini yang namanya nasi gandul nasi gandul nasi gandul dari pati dari pati jadi dia sih sebenarnya mirip-mirip seperti nasi gulai ya cuman memang agak manis terus kalau ini nah ini memang bestseller kita di buah mangga di bestseller dalam appetizernya atau di buah appetizernya karena memang apa ya kita punya khas tersendiri untuk mangga jadi mangga ini memang masak pohon jadi matang pohon jadi kalau ini memang benar-benar matang pohon ini katanya juga gak kalah sama favorit di bestseller disini ya ini sawo ini sawo ya jarang orang ngeminap sawo iya udah langka katanya makanya makanya kok bisa ngeminap sawo ini sama dari langsung dari pohonnya iya jadi kebetulan kan karena kita di Cepara haruskan kita ada untuk UKM UKM sana kita istrinya membantu UKM sana jadi mereka menurut apa jadi ke kita jadi mereka bisa langsung supply ke kita rujaknya ini rujaknya juga memang agak beda ya kita kasih ada kacangnya gitu ada timur ada jambu 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 citra ada bimbing ini juga minuman favorit untuk yang hangat-hangat untuk yang segar kalau ada flu atau apa bisa ini namanya tesreh madu tesreh madu enak lah pokoknya kalau buat yang lebih flu ada yang kurang enak ya penerokan bisa bisa pesennya ini ya ini favoritnya juga enak nah satu lagi nih bu aku juga ini gagal fokus nih kayaknya ini segar banget ya lagi panas gini kan ngegu cuaca ini apa nih skopior skopior kolangkaling kolangkaling dan kita pakaiin baby kolangkaling boleh Sabina coba ini terima kasih ya bu untuk waktunya saya yang ditanya-tanya saya mau cobain semua nih hidangannya udah gak sabar amat ngilor terima kasih ya bu oke guys sekarang aku mau cobain dulu appetizer yang pertama ya aku penasaran banget nih sama buah sawonya ya katanya nih langka coba ya kita makan ini bener-bener lembut banget lunak banget begitu kena di bibir ini kayak meleleh terus ini juga rasanya tuh manis enak banget guys sekarang kita coba yang manganya yang katanya langsung dari pohon coba hmm misalnya agak asem dikit tapi masih manis tapi lebih ke dominan asem terus juga teksturnya lembut minyau sekarang kita coba nih aku udah gak sabar coba main course-nya coba ini-nya dulu ya kuahnya dulu udah agak ini soalnya masih guys misalnya ada ada asem gak asem manisnya sambalnya kayak kental kayak sambal rujak gitu ya manis tuang ya campur-campur kita aduk dulu kita cobain dagingnya dulu daging sapinya hmm dagingnya empuk tapi dia gak terlalu lunak agak keras dikit tapi masih empuk sekarang kita cobain sama tempennya yang udah dicampur sama cabai tadi lebih kalau dicampur tadi sama cabainya jadi berasa lebih dominannya itu manis manis kayak pedas kayak hampir kayak bunga rujak kali ya manis ya kita cobain sama tempenya kita mau coba ini yang aku kepo banget sama rasanya ini ratanya fresh banget langsung dari Jepara kita coba ya pinggirin dulu tangan aja kita makan wah cumannya gendut banget kita makan dulu cuminya ya tanpa nasi hmm dalamnya ada telurnya gitu guys kalau misalkan emang fresh ya ini kalau cuman itu pasti tintanya itu keluar banyak itu berarti tandanya fresh wow dalamnya tuh banyak isiannya gitu terus kenyal enggak enak gila apa sampai hitam karena tintanya saking fresh jadi tintanya tuh banyak gitu jadi saking fresh banget gitu ngeliat genget banget kan isiannya tuh banyak gitu dan ada telurnya juga isiannya tuh dalam ini langsung pecah di mulut sama gumbu tintanya ini lumer lagi sama nasi kita langsung ya enggak kita potek dia langsung pecah semuanya di mulut hmm cuman gede nya cuman mantap gede 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 guys karena aku nanti susah mau dessertnya aku cicit tangan dulu ya tunggu aku yeay udah bersih tangan aku sekarang kita makan dessertnya yang rujak ya udah ngiler banget nih kita makan bisa pakai garbule makan ya bumbunya kita cocok ih gede banget nih warnanya gede masih ada butiran-butiran kacangnya gitu nih guys coba manis pedas tapi dia enggak terlalu pedas kacangnya itu berasa banget ya mungkin karena masih ada butiran-butiran kacangnya juga hmm tunggu nya ras enggak terlalu asam ini enak deh ada kranis-kranisan kacangnya juga hmm hari ini aku makan rujak yang ada timunnya yang bener wuuuuh mental banget guys hmm ada timun ternyata juga enak dia kayak seder kuahnya juga kayak eh ya digigitnya langsung lumer tiap kalian digigit tuh pasti ada rusak-rusak dari kacangnya hmm nah aku udah ngiluk banget ini aku coba yang dingin dulu atau yang panas dulu ya panas dulu ya hmm ini tadi namanya serai madu agak asam juga ya karena mungkin dari serai terus ada lemonnya juga tuh ada potongan lemonnya juga di dalam jadi kayak madunya enggak terlalu berasa ternyata kita aduk coba ya lebih berasanya kayak lemon sama serai nya nah diaduk baru berasa madunya jadi enggak terlalu asam ya dia rasanya lemon sama serai banget jadi rasa madunya ini katanya ini bagus untuk pesendian atau kalau flu bisa kalian pesen ini lanjut kita lihat es kopior baby baby apa tadi ya baby kolam kaling hmm jatuh lihat guys kita seruput aja ya seger banget dari minum yang tadi agak asam terus ini seger manis tapi enggak terlalu manis sih jadi enggak terlalu enak kita lihat isiannya ya tuh baby kolam kalingnya sama kelapanya pecah di mulut baby kolam kalingnya kelapanya juga gede-gede gini banyak juga isiannya enggak palit enggak palit ya komen juga buat kalian isiannya juga banyak loh kulit ayo baby kolam kaling lapak dan ada pandanya juga oke sekarang aku mau ngerating pertama dari appetizernya dulu ya kalau untuk sawonnya ini aku suka banget aku kasih rating 9 per 10 ini enak manis dan bener-bener lembut banget untuk manganya aku rating 8,9 per 10 untuk main course-nya ini aku rating 7,5 per 10 nah kalau untuk cuminya aku rating 10 per 10 kalian harus coba banget sih kalau kesini dan rujaknya aku rating 9 per 10 terus serai madunya aku rating 8 per 10 dan eskopiornya aku rating 9 per 10 oke guys hari ini aku udah banyak kuliner yang pertama itu tadi aku ke ayam taliwang asad yang ada di Fatmawati aku itu disitu makan ayam taliwang bakar yang original yang pedas dan hari ini aku juga ada di teras budeh mesin juga banyak appetizer main course dan dessert hari ini aku kulinera semua serba tradisional jangan lupa tetap nonton Cumi Yummy di CumiCumi.com Cumi Yummy rekomendasi tempat makan enak rasa nikmat aroma lezat hmm yummy Jika Jika t싸 bihta jika kuliner jika